Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pemuslimin yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan cuci ramadhan Salawat berangkai salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan judul keutamaan sholat tahajud Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu tambahan ibadah bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Pada sebagian malam yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir kita Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Ada lima keutamaan ketika kita menjalankan sholat tahajud Yang pertama, tubuh akan menjadi lebih sehat dan imunitas tubuh kita meningkat Ketika kita bangun di tengah malam di sepertiga waktu akhir kita Tubuh dalam kondisi prima Itu akan meningkatkan kebugaran tubuh kita dan imunitas tubuh kita juga akan meningkat Yang kedua, Allah akan menempatkan kita di tempat yang terpuji Sebagaimana yang sudah saya bacakan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 tadi Bahwa Allah akan menempatkan hambanya di sisi yang terpuji Ketika kita melaksanakan sholat tahajud Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Ada pun keutamaan sholat tahajud yang ketiga adalah Allah akan mengabulkan doa-doa kita Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahwa Allah akan turun di sepertiga waktu akhir kita Dan barang siapa yang menyeru Maka Allah akan perkenankan seruannya Barang siapa yang meminta Maka Allah perkenankan permintaannya Dan barang siapa yang memohon ampunan Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ini Maka dengan ini ketika kita berdoa kepada Allah di sepertiga waktu akhir kita Allah akan mengijabah doa kita insya Allah Dan yang keempat Yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Sebagaimana dalam hadis yang sudah disebutkan tadi Bahwa ketika kita memohon ampunan kepada Allah SWT Ketika sholat tahajud Maka Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita Keutamaan sholat tahajud yang kelima dan yang terakhir adalah Kita akan senantiasa diberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kita Sedara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Dengan memperbanyak sholat tahajud di waktu-waktu malam kita Maka pikiran, hati kita akan senantiasa tenang, tenteran Karena kita senantiasa merasa dekat dengan Allah SWT Hubungan kita dengan Allah akan terasa lebih intim Segala permintaan kita, permohonan kita Insya Allah senantiasa didengarkan oleh Allah SWT Sedara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Demikian tadi kultur yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan lima keutamaan sholat tahajud ini dapat menjadi motivasi kita Untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud Khususnya pada bulan cuci ramadhan ini Yang mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan Amin, amin, ya robbal alam Saya Arif Nur Rahman Terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian